Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali teman-teman dengan saya channel Yusuf Masri tayangan video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang cara memasang ganjal kabin supaya lebih mudah saya lepas dulu ya teman-teman dalam pintunya nah yang ini kedua pintu telah saya lepas untuk pemasangan lantai ini ini saya sambung jadi tiga teman-teman terlihat ini ya sambungannya kemudian engsel kabin juga telah saya pasang ini sistemnya bisa dilepas ya kita tarik pennya begini lepas seperti ini bentuknya sama cara pembuatannya seperti pembuatan engsel pintu bak ya dengan menggunakan tang yang saya modif seperti ini kemudian untuk bahagian sasisnya ya ini sama juga ada bahagian-bahagian yang saya korek nah ini untuk tempat pennya kemudian untuk tempat engselnya itu juga saya korek ya di bagian sasis bahagian depannya kira-kira setengah senti untuk pembuatan ganjal kabin sasis kita pasangkan lagi berikut proses pembuatannya disimak ya teman-teman inilah bahan yang saya gunakan dari PPC kemudian saya potongkan sedikit dari bekas sisa kanal ini ya ini ada saya beri tanda ini bahagian-bahagian yang akan saya bor dan yang ini telah selesai saya bor kemudian tahap berikutnya saya akan memotong bahagian yang ini ya ini kita ambil satu saja ya teman-teman ini dia telah terpotong selanjutnya saya sediakan paku ukuran setengah inch yang akan digunakan untuk pen dan ini PPC sebagai penutup pen sebentar saya akan lubang lebih dahulu menggunakan paku kemudian saya gunting-gunting agar berbentuk agak membulat sedikit nah yang ini telah jadi nggak bulat-bulat banget lah ya yang berikut PPC yang letter L ini kita bengkokkan ke samping sedikit ya dengan cara dipanasi dengan menggunakan mancis bahagian yang ini nanti dipotong ya nah tidak terlalu panjang begini sih sedikit saja kurang lebih hanya 3 mili lah gitu berikutnya kita gandengkan ya kedua PPC ini dengan lubang yang telah kita siapkan kita pasang pennya kemudian kita pasang pengunci pennya agar tidak terlepas nantinya nah pen telah terpasang berikut penguncinya seperti ini ya kemudian kita potong sisa pennya kemudian agar menambah kekuatan kita beri lem sedikit selanjutnya kita ukur ya ke bahagian antara kabin dan sasis berapa dia jaraknya untuk cara mengukur jungkit kabinnya saya buat kira-kira 45 derajat ya dengan cara saya lipatkan kertas seperti ini kemudian saya ukurkan dengan posisi kabin di jungkitkan dengan bahagian sasisnya seperti ini ya ini 45 derajat kemudian saya ukur berapa jaraknya ya kira-kira dari kabin hingga ke sasis jaraknya kurang lebih 5 cm untuk jungkit 45 derajat kemudian saya ukurkan ke penggancel kabin yang telah saya buat di awal tadi berarti 5 cm jarak dari persendian yang paling pinggir ini posisi sendinya ya bukan panjang pvc nya yang saya tandai berikut ini saya bor selanjutnya saya potong sisanya dan seperti inilah bentuknya selanjutnya kita pasangkan ke posisinya oh maaf ada satu bahagian lagi yang belum terpasang ini bahagian yang nantinya lengket di bawah kabin selesai saatnya sekarang kita pasangkan dua pen tadi telah terpasang berikutnya kita pasang pen yang ketiga yaitu pen yang menempel di sasis ya alhamdulillah selesai seperti ini ya teman-teman caranya saya membuat penggancel kabin ya demikianlah tadi teman-teman tahap pembuatan penggancel kabin ini untuk miniatur skala 1 banding 14 ya di akhir video ini saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mengikutinya saya mohonkan maaf bagi yang tidak menyukainya bagi teman-teman yang baru singgah atau mengenal channel saya jangan lupa klik tombol subscribe ya dan juga notifikasi loncengnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa klik tombol like bagikan ke teman-teman yang lain jika video ini dinilai bermanfaat berikanlah saran dan komentar anda untuk perbaikan karya-karya saya dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati